Sudah mulai hasil yang lebih positif lagi, dia sudah lebih tahu pemain Yang saya sedih sedikit, dia tidak bisa bahas Indonesia Kalau bahas pasti lebih bagus lagi Timnas, pemain Indonesia saya kira pemain istimewa Ada beberapa yang kualitas tinggi Tinggal mungkin pemain harus main di luar negeri, main di Eropa Untuk jadi lebih sempurna lagi Piala EFV? Sekitar 5 tahun 5 tahun? Pikiran saya Sintayong bilang pemain di Indonesia pasingnya tidak bagus Kamu setuju? Kamu kan pelatih di Indonesia Tidak setuju Sintayong, 3 tim nasional dipegang 1 pelatih, itu bagus atau tidak? Tidak bagus Tidak bagus? Tidak bagus Kenapa? Karena kalau saya mau hasil, kalau saya mau tim saya lebih khusus dan lebih mengerti saya Saya harus fokus ke satu grup saja Satu grup, satu tim Tapi same Salam sepak bola Jumpa lagi dengan saya, Akmal Marhali di podcast Bicara Bola Bicara Bola, Bicara Fakta Kali ini kita akan mengupas segala permasalahan sepak bola Indonesia Mulai dari sisi teknis maupun sisi non-teknis Kita tahu saat ini tim nasional Indonesia sedang berjuang di beberapa event internasional Salah satunya adalah di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dimana baru saja di like pertama kita menang 6-0 melawan Brunei Darussalam Sintayong menjadi buah bibir di sepak bola Indonesia Bahkan menjadi media sosial darling Dimana tidak boleh ada yang menyentuh Sintayong Maka akan banyak orang Maka akan banyak penggemarnya yang langsung memberikan ultimatum kepada tokoh-tokoh yang mengkritisi pelatih asal Korea Selatan tersebut Sintayong pelatih hebat Sintayong adalah pelatih yang saat ini membawa Indonesia setidaknya melangkah dari peringkat 175 FIFA Sekarang sudah masuk 146 FIFA Apakah Sintayong itu pelatih luar biasa atau biasa saja? Kita akan bahas tentang Sintayong dan tim nasional Indonesia bersama salah seorang pelatih yang sudah malang melintang Di sepak bola Indonesia Saya Jose Moreno Eh maksud saya adalah Divaldo Alves Apa kabar Divaldo? Aman-aman Aman ya? Divaldo bagaimana pendapat Anda tentang Sintayong? Ya kalau kita lihat hasil yang kemarin hasil-hasil yang kurang sedikit Tapi dia sudah lama di Indonesia saya lihat dia sudah mulai hasil yang lebih positif lagi Dia sudah lebih tahu pemain Yang saya sedih sedikit dia tidak bisa bahasa Indonesia Nah Kalau bahasa pasti lebih bagus lagi Tambah bagus tapi saya lihat positif Positif ya Kendala ada di bahasa Apakah penting seorang pelatih asing ke Indonesia untuk bisa bahasa Indonesia? Penting? Urgent for coach to Bahasa Indonesia? Ya penting Penting sekali Tapi semua pemain mereka sudah bahasa Inggris Waktu saya di Indonesia 2008 Ada beberapa yang tidak bahasa Inggris Tapi sekarang semua anak muda bisa bahasa Inggris Komunikasi ya lancar Komunikasi lancar No problem Tapi kalau bahasa Indonesia lebih bagus lagi Lebih bagus lagi ya Lebih mengertian Kamu berapa tahun butuh waktu untuk bisa bahasa Indonesia? Banyak Saya tidak Saya masih belum 100% 100% ya Ya masih belum Karena saya tidak masuk sekolah Saya belajar dari latihan Teman Seperti itu saja Bahasa Kata-kata apa pertama yang kamu pelajari dari Indonesia? Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat malam Selamat tidur Tidak Jancu Tidak Tidak usah Tidak usah Apalagi saya tidak tahu itu Oh iya Di balu Melihat prestasi Sintayong Di tim nasional Indonesia Kamu punya pendapat? Itu yang saya bilang Awal mungkin Apa yang dia mau Ke tim nas Mungkin ada beberapa orang yang tidak mengerti Ya Mungkin masalah komunikasi Komunikasi Saya kira itu penting Dari awal Tapi pemain Plan-plan pemain Indonesia sekarang sudah mulai Paham Mengerti apa yang dia mau Berarti sudah mulai cocok Mulai cocok Ini hasil kemarin Ya Jadi kelihatan Kelihatan Ya kelihatan Tapi Itu masih dalam proses Itu butuh waktu Saya kira ke depan Tim nas bisa Lebih bagus lagi Prestasi Untuk tim nas Prestasi ukurannya Bagus Atau tropi? Tim nas Pemain Indonesia Saya kira pemain istimewa Istimewa Ada beberapa yang kualitas tinggi Tinggal mungkin Pemain Harus main di luar negeri Main di Eropa Untuk jadi lebih Lebih sempurna lagi Ya Oke Tapi Ya itu butuh waktu Itu proses Juara? Untuk juara? Juara masih belum Masih belum Itu perlu waktu Untuk awasan ASEAN Misalnya Piala IFF? Ya mudah-mudahan bisa Butuh waktu berapa lama lagi? Untuk Sintayong bisa Meraih tropi Untuk Indonesia Piala IFF? Ya Sekitar 5 tahun 5 tahun? Pikiran saya Jermani Mau juara kemarin Berapa lama mereka persiapan pemain? 10 tahun 10 tahun Francis dengan pemain itu Yang ada Mbappe Semua itu 15 tahun 15 tahun Semua pemain sudah jadi? Ya Oke Berarti dia bisa tetap juara Kalau prestasi bagus Tapi dia selalu final Final Ya Oke Spanyol? Spanyol sekarang lagi dalam proses? Dalam proses Berarti lama? Sebelumnya mereka tidak bagus Mereka juara Piala Eropa Juara Piala Dunia Juara Piala Eropa lagi Sekarang ada di bawah lagi Untuk Awal lagi Awal lagi Itu proses Sementara Indonesia ada di bawah terus Belum naik-naik Ya tapi Saya orang sangat positif Saya kira Indonesia nanti bisa Bisa 5 tahun lagi? Ya untuk Piala EFF 5 tahun 5 tahun lagi? Maaf saya tidak terlalu optimis Tapi kita harus realistis Apa masalahnya sepak bola Indonesia? Harus menunggu 5 tahun? Ya harus ada akademi Ada beberapa klub masih belum punya Akademi Ada beberapa klub yang Training center masih kurang Itu semua penting Penting Kalau kita punya rumput Kalau kita lihat ini Dalam pertandingan Rumputnya masih Jilai Bola tidak jalan Teknik pemain masih kurang Berarti sebenarnya pemain punya teknik tinggi Tapi dalam lapangan itu susah Tapi kalau kita lihat Di Bandung Stajun bagus Di Bali Stajun bagus Manahan Ada banyak stajun yang bagus Sintayong bilang Pemain Indonesia Passingnya tidak bagus Kamu setuju? Kamu kan pelatih di Indonesia Tidak setuju Tidak setuju? Tidak setuju Saya sudah lama disini Dari 2008 Saya tidak setuju Saya kira pemain Pemain Indonesia Ada disini Harus masuk proses Untuk mengerti Soal taktik Momentum Di pertandingan Babak pertama Babak kedua Kalau kalah Bagaimana sikapnya Kalau menang Bagaimana sikapnya Dalam pertandingan Ada banyak yang perlu Diperbaiki Benar Tapi saya tidak setuju Passingnya Tapi itu Masukan dia Masukan dia Pendapat dia Kita harus hormat Kalau bicara fisik Pemain Indonesia Sudah bagus? Luar biasa Luar biasa Luar biasa Kamu di Persita Fisiknya berapa itu? Gimana? Fisik pemain Persita Kamu kan pelatih Persita Fisiknya bagus? Ya Bagus Masalahnya di Persita? Mungkin Waktu saya datang Di Persita Saya lihat Beberapa pemain Mereka tidak bisa Lebih 70 menit 70 menit Ya Main Karena drop Tapi Kita Duduk semua Bersama Dengan pelatih Fisik Dengan staff Semua Kita cari Proses Dan project Bagaimana kita bisa Buat tim Lebih bagus lagi Kalau kita lihat Persita sekarang 90 menit Sudah bisa Main No problem Fisik Nah Balik lagi Ke tim nasional Indonesia Sintayong Bisa Melatih Tim nasional U20 Tim nas U23 Tim nasional Senior Sintayong Tiga tim nasional Dipegang Satu pelatih Itu bagus Atau tidak Tidak bagus Tidak bagus Tidak bagus Kenapa Karena Kalau saya mau Hasil Kalau saya mau Tim saya Lebih khusus Dan lebih mengerti saya Saya harus fokus Ke satu Grup aja Satu grup Satu tim Tapi saya mengerti Vizidia Karena dia mau Persiapan semua Untuk cari Satu arah aja Seperti satu strategi Terus bagaimana Main Semua itu Tapi itu Yang buat itu dulu Akademi Barcelona Akademi Barcelona 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 mulai seperti itu Dari U12 Sampai Tim senior Strategi Gaya permainan Semua Sama Berarti Pemain waktu mereka Naik sampai atas Mereka sudah tahu Apa Perlu dilakukan Tapi itu kan Direktur teknik Bukan pelatih Ya Tapi semua 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 harus kerjasama Ya semua harus kerjasama Nah Sintayong kan bukan Direktur teknik Dia pelatih Dia harus fokus Di satu tim Menurut kamu Sintayong itu Bagusnya pegang Tim senior U20 Atau U23 Itu saya tidak tahu Itu dari PSSI Saya tidak tahu Tapi Pikiran saya Satu grup itu Lebih Lebih bagus Kita bisa buat project Untuk tim di bawah Ada beberapa pelatih Yang bisa Oke yang bisa ikut Apa yang dia mau Terus Nanti waktu mereka Datang di tim senior Dia bisa Supervise Ya Supervise Dia bisa Supervise Tapi Itu pilihan mereka Saya harus hormat Kalau menurut kamu Sintayong Bagusnya pegang Yang senior Atau junior Menurut kamu saja Bukan menurut PSSI Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Kalau senior Atau muda Saya tidak tahu Objektif dari PSSI Apa yang mereka diskusikan Itu yang paling penting Dari semua Objektif kita seperti ini Kita harus masuk grup ini Pemain muda harus Ada beberapa prestasi Atau beberapa development Sampai Satu target Saya tidak tahu Berarti Tapi sampai sekarang Saya kira Kalau kita lihat Tim nasi Indonesia Sudah ada Identitas Oke Dari pemain muda Sampai senior Sampai senior Sudah ada Dulu tidak ada Sudah ada apa Gaya bermain Oke Identitas Identitas Ya Dulu tidak ada Tidak ada Ada satu pelatih disini Ada satu pelatih disini Nah Apa namanya Kamu lihat Tim nasional Indonesia Main saat ini Tim nasional Indonesia U20 Kamu tahu Ya Bagus mainnya Saya kira ada Beberapa potensi disitu Ya Pemain Indonesia Selalu dari kecil Sampai umur 22 23 potensi besar Siapa yang kamu kenal Usia 20 Usia 20 Saya punya satu pemain Saya sendiri yang Saya pegang dia Saya bawa Persik ke diri Ada Jane Kilis Royal Oh iya Terus Ada satu lagi Yang tinggi dia Tapi Ada beberapa orang Mungkin tidak lihat Dia Raya Irvanza Dia tinggi Dia dari Semarang Top skoro 18 Dia masih ada disana Ada Ada banyak pemain Indonesia Banyak Semua klub punya Ini Indonesia Berapa Berapa miliar orang 275 juta Berarti dalam itu Ada banyak Banyak ya Banyak Harus akademi Dimana-mana Pasti nanti Indonesia punya Tim nasquad Sekali untuk masa depan Iya Sama dengan Brazil Punya pemain-pemain bagus Tinggal akademinya Dibuat bagus Klub-klub Proses Nah kamu lihat Di klub Apakah sudah Membangun Usia muda Ada Ada banyak Persija Jakarta Top Saya kira top Persija Jakarta Persiki Diri Juga sekarang Mulai Bagus Oke Bukan karena saya ada disitu Tapi Banyak pemain muda Ada banyak Oke Di Valdo Kita bahas Tim nasional Indonesia Dari belakang Keeper Ada Nadio Sarul Trisna Dan juga Hernan Hernan Doari Menurut kamu Ini tiga keeper bagaimana Bagus Atau ada Ada mungkin Mereka punya pengalaman Di Liga 1 Di Liga 1 Ya Jam terbang banyak Jam terbang banyak Berarti Atau kamu lihat ada yang lebih Punya potensi juga untuk masuk lagi Kamu tahu Untuk sekarang Tidak Tidak ada ya Tiga ini yang terbaik ya Tiga ini Ada pemain muda Tapi Untuk tim nas sekarang Senior Saya kira ini oke Andri Tani Pemain senior Yang dulu tim nas Sekarang sudah Tidak Keeper Persija Keeper Persija Saya kira ini momentum Untuk pemain muda Pemain muda Generasi baru Generasi baru ya Andri Tani top Andri Tani top Keeper kualitas Tapi Ini proses Saya mengerti apa Cintayon mau Ya 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 Pemain belakang Ada Asnawi Jordi Ahmad Ridho Rizky Ridho Kemudian Arhan Pratama Dan brothers yang kemarin Tidak main Yance dan Yaakob Sayuri Menurut kamu bagus ya Kalau Karena mereka Intensitas mereka Luar biasa memang Dalam 90 menit 90 menit ya Di posisi gelandang Ada Marcelino Kemudian Mark Klok Ada Juga Arkan Kaka Ada Witan Sulaiman Egy Maulana Fikri Menurut kamu Istimewa Istimewa ya Egy Istimewa Egy Istimewa Kemudian Siapa pemimpin di tengah itu Menurut kamu Mark Klok The Leaders Ya The Leaders Mark Klok Mark Klok ya Kemudian di depan Ada Ramadan Sananta Dimas Drajat Dan sekarang Stryker naturalisati Rafael Strich Sananta Sananta ya Luar biasa juga Bagus ya Pemain intensitas Dia selalu usaha Dia dalam pertandingan Seperti hilang Tapi Dalam 90 menit Kadang-kadang Dia ada gol Berarti itu orang yang Fokus 90 menit Bagus ya Ya bagus Apalagi dia punya masa depan Bagus Betul Usia masih muda Masih muda Masih banyak kesempatan Semua grup itu Bagus ya Hoki Caraka menurut kamu Hoki Hoki Caraka Oke juga Oke juga Semua pemain yang ada di timnas sekarang Saya kira mereka memang deserve Untuk bagus Ada lain-lain Bagus juga Tapi Yang sekarang Komposisi sekarang Ya bagus Itu Yang Pilihan Sintayong Ya Sesuai dengan Strategi dia Dia mau strategi Dia pakai pemain-main itu Walaupun misalnya ada Stepano Lili Pali Tidak dipanggil Striker kamu dulu Hadafi Di Persi Kediri Kanavi Lagi bagus Tidak dipanggil Menurut kamu itu Wajar Atau Harusnya dipanggil Yang pertama Kita harus hormat Pilihan dari Latih Itu yang pertama Karena dia punya strategi sendiri Apa yang dia mau Kita ini bisa bicara Harus panggil ini Ini tidak dipanggil Atau apa Tapi Ide dia Apa yang Vizi dia Kita tidak tahu Masukan boleh Apa yang dia mau Dalam pertandingan itu Ya Kemarin tidak dipakai Brothers Sayuri Sayuri Ya karena dia tahu Mungkin Untuk pertandingan itu Tidak usah Tidak usah Mungkin Saya pikir seperti itu Menurut kamu Ini ada banyak Pemain naturalisasi Di Indonesia ya Tim nasional Naturalisasi Jordi Ahmad Elkan Bagot Sain Patinama Kemudian Sandi Wals Rafael Struij Mark Klopp Menurut kamu Bagus naturalisasi Saya mau Compare aja Compare ya Portugal Pepe Pepe Otavio Otavio Dulu Eusebio Koluna 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 Deko Ya Itu mungkin kita bicara Oh ini bisa Ini tidak bisa Tidak usah Ada pemain bagus Ya ada memang Tapi Itu momentum Itu yang Yang strategi Dari Dari PCC Kita harus hormat itu Ya Bagus ya Menurut kamu Kalau mereka Kalau mereka Bisa tambah Buat Spark Bola kita Lebih bagus Kenapa Tidak Saya pikir Seperti itu Nah nanti Pia Piala Dunia Brunei Menurut kamu Indonesia sudah bisa Menang lawan Brunei Sudah selesai Setelah lawan Brunei Indonesia akan bertemu Dengan Iraq Dengan Vietnam Kemudian Filipina Kamu melihat Peluang Indonesia Di Piala Dunia Ada Iraq Ya ada peluang ini Tapi harus hati-hati Dengan Iraq Karena mereka Itu yang saya bilang Yang kita bicara Of the studio Irak Biasa mereka Spartan Spartan Ya Spartan Kenapa Padahal kompetisinya Tidak bagus Iraq Benar Tapi beberapa pemain Main di luar Main di luar Main di luar Oke saya sudah main Saya sudah melatih di Di Oman Ada pemain Syria Ada pemain Iraq Mereka memang Lari 90 menit Benar-benar Mental peran Mental peran Kuat sekali Kuat Itu saya kira Itu yang paling susah Oke Tapi ini semua Prediksi Prediksi Ya 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 Prediksi Vietnam Kamu lihat Lihat Vietnam Bagus juga Bagus Semua bagus Tapi ini Peluang Besar Indonesia Lolos Dua Juara Dan Trainer Up Lolos Artinya Ada Vietnam Filipina Filipina Sekarang Ada 13 Pemain Filipina Main di Indonesia Benar Bagus buat Indonesia Atau bagus buat Filipina Dua-duanya 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 Buat Indonesia Buat Indonesia Bagusnya di mana Buat Indonesia Karena Ada beberapa Pemain Filipina Saya lihat Mereka kualitas Bagus Bagus Yang stopper Dari Bali Stopper yang saya punya Juga Rontini Ada beberapa Pemain Kualitas Kalau Kita di Indonesia Bawa pemain Kualitas Bagus Yang Bali Bali itu Dola dari Thailand Thailand Dola Thailand Ada Rontini Kemudian Keeper Arema Yang muda Bagus Kemudian ada Mark Ots Di Barito Bagus Itu Menguntungkan juga Buat Filipina Mereka bisa tahu Karakter main Indonesia Benar Ya Problemnya Bagaimana Pelatih Sintayong Bisa untuk Apa namanya Mengalahkan Filipina Menurut kamu Saya kira Bukan Sintayong sendiri Masuk pemain Masuk strategi Sistemnya Tapi Kita sudah tahu Pemain Filipina Bagaimana Berarti Sintayong Bisa Menang Tapi Filipina Tahu Indonesia Seperti apa Ya mereka Tahu Tapi saya kira Kalau intensitas tinggi Kita bisa menang Kita bisa menang Indonesia Intensitas tinggi Pemain Pemain yang bisa Kasih intensitas Tapi itu Saya bilang Itu saya Prediksi Saya Beda Di Valdo Di Valdo Di Valdo Vietnam Bisa di kalahkan Indonesia Kenapa tidak Harus percaya Dan harus kerja keras Kelemahan Vietnam Kamu lihat ada dimana Zona tengah Zona tengah Zona tengah Kelebihannya Ataki mereka Bagus Sayap Dan Oke Di Valdo Ada Tadi kita Bicara Soal Vietnam Vietnam Punya Kualitas Di Linis rang Menurut Menurut Kamu Gitu Vietnam Lawan Terberat Indonesia Untuk Kualifikasi Piala Dunia Karena Filipina Mungkin Indonesia Bisa Menang Tapi Vietnam Itu Kuncinya Ada di Vietnam Kalau Kita Mau Lolos Ke Babak Tiga Menurut Kamu Kali ini Sintayong Selama ini Sulit Bisa Menang Lawan Vietnam Apalagi Ketika Masih ada Pak Hans Hio Nah Sekarang Latih Vietnam Diganti Fili Ada Perbedaan Gaya Melati Nah Kamu Lihat Gimana Vietnam Sat Ya Ada Perbedaan Perbedaan Gaya Melati Tapi Harus Lihat Semua Salah Dimana Apa Yang Bisa Koreksi Karena Pemain Sama Oke Mungkin Nanti Lihat Bagaimana Strategi Mereka Bagaimana Mereka Main Atau Gaya Permainan Tapi Individu Tetap Sama Tetap Sama Berarti Harus Analise Lihat Kebelakang Lihat Semua Saya Kira Nanti Dari Situ Pasti Ada Solusi Bagus Kalau Kamu Lihat Kompetisi Indonesia Dengan Kompetisi Vietnam Saat Ini Saya Kira Sekarang Dulu Lama Kompetisi Vietnam Lebih Bagus Tapi Saya Kira Indonesia Sekarang Lebih Kompetitif Lebih Kompetitif Lebih Kompetitif Vietnam Sekarang Sedang Bagus Kompetisinya Nah Setelah Kalau Kita Lolos Kita Akan Babak Tiga Di Babak Tiga Itu Juara Runner Akan Lolos Piala Dunia Artinya Ada Potensi Indonesia Lolos Piala Dunia Ada Harus Tetap Percaya Harus Percaya Kerja Keras Tapi Berat Atau Sulit Atau Mudah Untuk Indonesia Lolos Piala Dunia Berat Berat Gak Ada Dalam Satu Pertandingan Bola Tidak Ada Gampang Tidak Ada Tidak Ada Yang Mudah Tidak Ada Semua Sulit Semua Apa Yang Harus Kalau Bahasa Indonesia Lebih Tapi Asisten Yang Lokal Pasti Bisa Karena Komunikasi Dengan Pemain Indonesia Beda Jadi Sintayong Selain Sekarang Mencari Pemain Sintayong Juga Harus Belajar Bahasa Saya Kira Ya Kenapa Dia Pelatih Kita Harus Itu Pikiran Saya Atau Sebenarnya Dia Sudah Bisa Bahasa Indonesia Tapi Dia Tidak Mau Pakai Karena Nanti Kasian Penerjemahnya Tidak Dapat Gaji Bisa Juga Dulu Pernah Ivan Kolev Ivan Kolev Empat Tahun Melati Di Indonesia Dia Sudah Bisa Bahasa Indonesia Saya Tanya Ivan Kolev Kenapa Kamu Tidak Bicara Kepemain Dengan Bahasa Indonesia Kalau Saya Bicara Pakai Bahasa Indonesia Kasihan Penerjema Saya Berhenti Kerjanya Louis Mia Juga Tidak Bisa Bahasa Indonesia Waktu Melati Indonesia Artinya Kalau Seandainya Louis Mia Bisa Bahasa Indonesia Itu Akan Lebih Bagus Pasti Pasti Walaupun Bahasa Sepak Bola Itu Universal Pengertian Bisa Tambah 60% Lebih 60% Lebih Kalau Bisa Karena Kita Tau Dalam Sepak Bola Pemain 30% Atau 40% Fizik Taktis Strategik 60% Mental 60% Mental Kalau Instruksi Dan Target Pemain Mengerti Semua Kalau Instruksinya Dimengerti Pemain Mental Akan Naik Pasti Itu Yang Kamu Usahakan Selama Melati Di Indonesia Itu Juga Dulu Susah Dulu Susah 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 Berapa Berapa Lama Kamu Belajar Bahasa Indonesia 3 Bulan 3 Bulan Tapi Tidak Sempurna Bisa Komunikasi Bisa Komunikasi Untuk Yang Paling Penting Komunikasi Saya Fokus Pemain Mengerti Apakah Yang Saya Mau Kalau Seandainya Pemain Tidak Mengerti Apa Yang Kamu Lakukan Kamus Langsung Di Lapangan Kamus Buka Kamus Komunikasi Ada Yang Bahasa Inggris Bisa Bantu Harus Cari Berarti Kamu Kuasai Bahasa Indonesia Bahasa Portugal Kemudian Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Melayu Melayu Bisa 70% Bisa Cakap Bahasa Jawa Ada Beberapa Yang Saya Mengerti Tapi Ada Beberapa Yang Saya Tidak Mengerti Ada Yang Bisa Bisa Bicara Bahasa Jawa Ada Seperti ini Aja Nah Apa Namanya Balik lagi Ke Tim Nasional Indonesia But 5 Tahun Untuk Berproses Menjadi Tim Bagus Untuk Tetap Stabil Apakah Dalam 5 Tahun Itu Bisa Dalam 5 Tahun Itu Bisa 1 tahun 4 tahun Itu proses Harus Dengan Pelatih Yang Sama Strategi Dari PSSI Harus Sama Harus Sama Strategi dari PSSI Harus Sama Walaupun Pelatih Berganti Harus Pelatih Yang Cocok Dengan Target Yang Yang Dibuat PSSI Menurut Kamu Di Indonesia Itu Apa Namanya Tim Nasional Sejak Kamu Datang Sampai Sekarang Kamu Lihat Tim Nasional Kamu Banyak Pemain Kamu Panggil Tim Nasional Sekarang Sudah Lebih Bagus Dari Yang Dulu Atau Terbalik Dulu Ada Beberapa Pemain Beberapa Individu Individu Bagus Andik Pemain Kamu Dulu Ada Ada Marcus Horison Waktu Di PSMS Medan Ada Beberapa Individu Bagus Tapi Sekarang Pemain Muda Indonesia Sudah Mulai Kerja Sebagai Grup Berarti Lebih Lebih Sudah Beda Kalau Lihat Kalau Analis Kalau Kita Analis Bagaimana Gerakan Tim Bagaimana Kerjaan Bertahan Attacking Transisi Dalam Lima Momentum Pertandingan Saya kira Beberapa Pemain Sudah Sudah Paham Semua Sudah Paham Semua Sudah Paham Tapi Tinggal Perbaiki Individual Errors Tapi Saya kira Masa Depan Indonesia Bisa Apa Kelemahan Tim Nasional Indonesia Saat ini I I Don't Know I Don't Know Mental Mungkin Mungkin Mental Mungkin Strategi Tapi Saya Mau Tetap Percaya Proses Saya Mau Tetap Percaya PCC Saya Mau Tetap Percaya Pemain Indonesia Yang Ada Dan Harapan Saya Untuk Masa Depan Spak Bola Indonesia Bisa Tambah Lebih Bagus Dan Saya Pikir Juga Di Indonesia Ada Potensi Untuk Jadi Juara Jadi Bagus Apa Kamu Lihat Kehebatan Sintayong Saya Kira Dia Orang Yang Dia Punya Satu Target Dia Fokus Ketarget Itu Saya Kira Dia Orang Disiplin Kalau Saya Lihat Tapi Dalam Situ Grup Itu Saya Tidak Tahu Tapi Kalau Saya Lihat Dia Punya Disiplin Dengan Objektif Dia Pribadi Saya Lihat Latihannya Keras Saya Tidak Tahu Tapi Kalau Kita Lihat Speech Dia Sesuai Dengan Apakah Yang Dia Buat Tidak Beda Dia Bicara A Harus A Semua Harus Ikut Apa Kata Dia Itu Bagus Saya Kira Bagus Itu Memang Yang Harus Ada Kalau Ada Beda Nah Nanti Indonesia Juga Selain Di Piala Dunia Akan Main Di Piala Asia 12 Januari 2024 Sekarang Bulan Oktober November Desember Januari Dua Bulan Lagi Sintayong Punya Waktu Untuk Membawa Indonesia Berprestasi Lebih Sebelumnya Indonesia Pernah Lolos Piala Asia 1996 2000 2004 2007 Tapi Di Grup Tidak Pernah Lolos Pas 16 Besar Knockout Nah Lawannya Jepang Irak Dan Vietnam Lawan Berat Atau Ringan Jepang Kita Sudah Tau Mereka Punya Akademi Sudah Lama Mereka Dan Jepang Sekarang Lagi Bagus Jerman 41 Dikalahkan Arab Saudi Kemarin 60 Kamu Lihat Jepang Seperti Apa Mereka Lagi Itu yang saya bilang Dua atau Tiga tahunnya Lalu Jepang Ada Beberapa Nama Kemayang Hilang Sedikit Tidak Stabil Timnya Tapi Kalau kita Lihat Sekarang Generasi Baru Yang Masuk Sekarang Lebih Komitmen Dan Lebih Apa Inggin Kalau saya Lihat Ambisi Punya Ambisi Berarti Jepang Ini Sulit Sekali Tapi Harus Tetap Itu yang saya bilang Percaya Percaya Walaupun Kemarin Jepang Kalah Dengan Korea Selatan Di final Asian Game Ya kan Artinya Jepang Sekarang Bagus ya Bagus Indonesia Levelnya Antara Indonesia Jepang Ada Perbedaan Sedikit jauh Sedikit jauh Tapi Itu yang kita bilang Itu proses Betul Artinya Walaupun beda jauh Ada peluang Untuk bisa Bersaing dengan Jepang Kenapa Tidak Saya ingat Satu cerita Dari Eusebio Portugal Mereka Lawan Korea Utara Korea Utara Babak Pertama Mereka Kalah Saya kira Tiga Kosong Atau Dua Kosong Korea Utara Kalah Bukan Portugal Babak Pertama Berarti Bagaimana Nama-nama Besar Eusebio Lain-lain Tapi Babak Pertama Kalah Kalah Terus Pelatih Buat Situasi Darurat Masuk Ruang Ganti Kejam Dengan Pemain Bapak Kedualah Di balik Tapi Korea Waktu itu Memang Kuat Sekali Mereka Mau Bisa Semua Bisa Irak Tadi Sudah Irak Punya Mental Perang Bagus Vietnam Bisa Indonesia Lolos Pase 16 Besar Piala Asia Dengan Lawan-lawan Seperti itu Berat Berat Tapi tetap Harus usaha Percaya Harus percaya Kita bisa Walaupun berat Vietnam Juga lagi Bagus Dan Kalau Kamu Bisa Menilai Sekarang Sepak bola ASEAN Kamu Lihat Indonesia Thailand Vietnam Malaysia Kamu Lihat Apakah Sama Levelnya Atau Ada Yang Lebih Bagus Indonesia Sudah Mulai Lebih Bagus Kalau Kita Lihat Liga Thailand Tahun Lepas Tahun Kemarin Sama Tahun Ini Tidak Beberapa Stabil Dan Liganya Ada Beberapa Tim Bagus Tapi Saya Lihat Tidak Kompetitif Kompetitif Tapi Tidak Seperti Sebelum Oke Indonesia Ini Liga Kita Mulai Banyak Bagus Ada Beberapa Pemain Yang Kualitas Masuk Ada Itu Pato Yang Keluar Kemarin Itu Ada Beberapa Pemain Kualitas Masuk Sekarang Buat Kompetisi Kita Lebih 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 Kuat Lebih Kuat Dan Itu Bisa Buat Tim Nasional Bagus Ya Kalau Liga Lebih Kompetitif Pasti Pasti Tim Nas Lebih Bagus Lagi Apakah Liga Kita Sudah Kompetitif Masih Belum Perlu Waktu Tapi Oke Kalau Kita Lihat Satu Pertandingan Yang Bagus Kalau Kita Lihat Intensitas Sudah Sudah Bisa Dalam 90 Minit Ada Beberapa Intensitas Tinggi Sekali Berarti Itu Bagus Itu Kompetitif Pertandingan Ya Tapi Useful Game Apa You Say Indonesia Beberapa Minit Saya Kira 70 Minit Dalam Satu Pertandingan Sudah Bagus Sudah Bagus Sudah Bagus Perlu Pemain Indonesia Main Diluar Negeri Perlu Juga Belajar Belajar Terus Ambil Ambil Pengalaman Juga Di Luar Negeri Karena Tim Nasi Indonesia Semua Lawan Ya Dari Luar Kenapa Pemain Indonesia Banyak Yang Tidak Mau Main Keluar Kultural Kultural Portugal Banyak Yang Keluar Karena Kultur Indonesia Sudah Nyaman Main Di Indonesia Sudah Senang Bukan Karena Itu Kita Indonesia Ini Orang Orang Indonesia Terlalu Dekat Keluarga Terus Makan Nasi Tradisional Berarti Susah Kalau Keluar Itu Kultural Itu Itu Proses Tapi Ada Beberapa Pemain Sudah Di Luar Negeri Tapi Tidak Banyak Harus Lebih Banyak Lagi Kalau Bisa Lebih Bagus Karena Dengan Banyak Keluar Tim Nasional Terbantu Lebih Pengalaman Tapi Jangan Keluar Untuk Liga Yang Harus Yang Di Atas Indonesia Difaldo Apa Namanya Kalau Seandainya Kamu Pelatih Tim Nasional Andai Andainya Seandainya Kamu Pelatih Tim Nasional Untuk Indonesia Apa Yang pertama Kamu Benahi Apa Perbaiki Tim Nasional Saya Kira Itu Pertanyaan Bagus Tapi Saya Tidak Mau Banyak Bicara Soal Itu Karena Saya Harus Hormat Cintayong Strategi PCC Tapi Ya Itu Kalau Saya Ketim Nasional Indonesia Bangga Sekali Tapi Lain Kalau Masalahnya Berarti Mental Ya Masih Harus Terus Diangkat Mental Pemain Indonesia Bisa Itu Harus Diangkat Dari Kompetisinya Ya Ada Banyak Yang Perlu Diperbaiki Yang saya Kira Nanti Akan Lebih Bagus Pasti Apa Itu Taktikal Contoh Taktikal Ada Beberapa Tim Di League Kita Kalau Kita Lihat Kemarin Persita Lawan Lawan Persi Kediri Kamu Sudah Unggul Dua Selesai Dua Dua Karena Itu Momentum Itu Ada Beberapa Situasi Saya Bicara Sama Pemain Nanti Kita Bicara Lagi Koreksi Tapi Ada Beberapa Situasi Yang Taktikal Kita Lebih Superior Ada Beberapa Pemain Di Belakang Ada 8 8 8 Lawan 4 Tapi Persi Kediri Dalam Situasi Itu Masih Cari Wok Ada Beberapa Yang Perlu Dikoreksi Oke Itu Seperti Itu Kalau Kemudian Di Tim Nasional Indonesia Balik lagi Tim Nasional Indonesia Apakah Apa Namanya Tim Nasional Kita Indonesia Ini Perlu Uji Coba Uji Coba Lawan Tim Atas Bisa Juga Tapi Ini Ada Dua Oke Kalau Untuk Ambil Pengalaman Kadang Kadang Oke Tapi Jangan Terlalu Banyak Karena Nanti Hancur Mental Dan Percaya Diri Jangan Melawan Tim Terlalu Tinggi Seperti Kemarin Lawan Argentina Bisa Juga Tapi Saya Kira Kadang Kadang Oke Tapi Jangan Terlalu Banyak Terlalu Sering Karena Nanti Kita Tahu Ini Mereka Lebih Superior Daripada Kita Nanti Saya Tidak Suka Kalau Pemain Masuk Pertandingan Pikiran Oh Ini Pemain Besar Ini Tim Besar Kita Sudah Ada Rencana Tim Nasional Indonesia Mau Dicoba Dengan Portugal Jerman Atau Belanda Bagus Bagus Buat Pengalaman Buat Belajar Harus Sering Kenapa Tidak Terus Kalau Portugal Saya Nonton Saya Ada Tapi Tapi Terasa Nane Saya Tidak Tahu Siapa Yang Saya Support Portugal Indonesia Oke Kesimpulannya Dari Divaldo Sintayong Pelatih Luar Biasa Atau Sama Saja Untuk Beberapa Orang Luar Biasa Seperti Saya Sama Ada Beberapa Orang Yang Pikir Divaldo Fantastis Ada Beberapa Yang Luar Biasa Opinion Opinion Artinya Menurut Kamu Tapi Saya Kira Sintayong Indonesia Semua Akan Tetap Seperti Sampai Sekarang Menang Brunei Tetap Seperti Itu Tetap Jalan Tetap Percaya Proses Percaya Proses Artinya Sintayong Perlu Diperpanjang Kontraknya Itu Strategi Dari PSSI Kalau Kamu PSSI Gimana Kamu Ini PSSI Saya Tidak Tau Saya Tidak Dalam Saya Tidak Tau Bagaimana Prosesnya Kerja Strategi Saya Tidak Tau Atau Diganti Dengan Divaldo Kalau Saya Presiden PSSI Saya Bawa Mourinho Mourinho Tadi Coba Tertukar Mourinho Yang Ada Divaldo Alves Nah Menurut Divaldo Pelatih Yang Saat Ini Di Dunia Itu Sedang Bagus Ya Pelatih Klub Dunia Pelatih Pelatih Internasional Kamu Mengidolakan Siapa Dulu Capello 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 Karena Organisasi Dia Tinggi Walaupun Dia Menang 1 0 3 0 Atau Apa Tapi Pemain Disiplin Tinggi Sekali Dalam Pertandingan Ada Mourinho Juga Yang Disiplin Tinggi Tapi Mulai Generasi Baru Seperti Guardiola Saya Gaya Saya Seperti Guardiola Juga Saya Suka Oke Tapi Campur Sedikit Dengan Gaya Portugal Tapi Portugal Dan Spanyol Tidak Jauh Beda Tidak Jauh Beda Tapi Spanyol Lebih Baw Possession Portugal Campur Baw Possession Dengan Transisi Oke Demikian Teman-teman Sekali lagi Kesimpulannya Sintayong Itu Harus Diberi Kesempatan Kenapa Tidak Harus Harus Diberi Kesempatan Lebih Panjang Lagi Untuk Sampai Kapan Sampai Target PSSI Tercapai Sampai Lolos Sampai Lolos Sampai Juara Depends On The Target Target PSSI Kalau PSSI Mau Juara Harus Pelatih Sampai Di Sana Kalau Tidak Terserah PSSI Mungkin Saya tidak tahu Apa mereka Bicara Tapi Kalau Pelatih Terasa Dengan Grup Itu Bisa Juara Pelatih Ikut Proses Kalau Rasa Tidak Beda Oke Inilah Saling Respek Antara Pelatih Itu Yang Paling Dibutuhkan Divaldo Punya Gagasan Dan Dia Menilai Sintayong Adalah Pelatih Yang Bagus Dan Perlu Diperpanjang Sebagai Sebuah Proses Sepak Bola Indonesia Tim Nasional Indonesia Menjadi Lebih Punya Karakter Kita Jumpa Lagi Dalam Bicara Bola Dan Kesempatan Datang Tentang Tim Nasional Maupun Tentang Sepak Bola Indonesia Yang Pasti Kita Sepakat Bersama-sama Bahwa Kedepan Sepak Bola Indonesia Harus Lebih Banyak Prestasinya Dibanding Masalahnya Terima Kasih Salam Sepak Bola Terima Terima Kasih Bayang Terima Kasih Terima 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 kasih.